Sebelumnya saya juga agak kaget diundang sini ya, karena katanya dari tulisan saya di Twitter dan saya juga sebetulnya bukan pengguna sosial media yang aktif ya, karena saya gaptek ya, cuman dibuatin sama staff saya saja, biasanya saya akan nulis kalau saya melihat di TV itu ada sesuatu yang nggak benar menurut saya gitu, menurut batin saya, jadi udah pasti benar gitu loh. Jadi pada saat itu saya hanya melihat ada satu talk show di TV yang pokoknya kelihatannya menyurutkan Pak Ahok gitu, maka saya nulis bahwa saya udah ratusan ribu wajah saya foto, saya bilang bahwa saya jamin dengan kapasitas saya bahwa Pak Ahok itu seorang yang jujur, berani, tegas, dan punya komitmen gitu. Nah mungkin dari situ banyak yang nanggapin gitu loh, tapi inilah sebetulnya entry point, akhirnya saya bisa bicara gitu loh. Karena saya melihat sekarang ini hampir rata-rata ya kalau kita melihat gitu ya semuanya, bahwa orang hanya bicara ngomong saja ya. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu baik, dia bilang jelek aja, karena ada istilah, ya itulah STTM ya, sirik tanda tak mampu gitu. Jadi saya melihat dari Pak Ahok, dari sejak semula waktu beliau sama Pak Jokowi, memang punya komitmen luar biasa ya. Karena Pak Jokowi kasih kebijakan yang rabas Pak Ahok, ini kan suatu keberanian luar biasa. Kita nggak usah tanyalah mana bagian yang sudah terrealisasi, saya rasa anak kecil juga udah tahu ya, saya nggak usah sebutin itu, tapi udah kelihatan bukti nyata. Tapi ada satu hal bahwa ada satu kendala, kita ini memerlukan beliau untuk terus berjuang, untuk memakurkan, untuk mesejahterakan, untuk membuat Jakarta lebih maju. Tapi kan terhalang ya, dengan kondisi yang saya rasa sih cuma satu-satunya orang ya, yang berani melakukan, dia keluar dari partai. Partai. Bukan dia tidak berkomitmen menurut saya, tapi justru dia berkomitmen sama masyarakat, itu yang luar biasa. Dan inilah yang saya hargai dan harus kita hargai beliau ini. Karena begini, tanpa bantuan partai saya rasa sulit, tapi ada satu terbosan yang memang akan dilakukan beliau, bahwa dia minta backup dari masyarakat. Nah ini saatnya kita harus membackup beliau, harus membackup ahok, karena sekarang ini kita melihat ya, bahwa orang melakukan kebaikan aja masih dicacimaki. Nggak usah kita ngomong panjang lebar, didebatkan lah mengenai apa yang dilakukan dia. Tapi dari kasat mata saja, kalau kita melihat dengan batin kita, itu udah sesuatu yang tidak benar. Apa yang dilakukan dia benar, dibilang orang nggak benar. Dan saya rasa adik-adik semua generasi muda ini, udah tahulah saya rasa ya. Jadi, tapi kebanyakan karena pengaruh, atau kalau istilah di Bandung, seorang Bandung ya, suntik anjing ya, jadi apa sih namanya, saya tahu kok suntik anjing itu. Dipengaruhi gitu lah, ya. Apa istilah yang ininya. Nah akhirnya orang akan berpikir bahwa pahok nggak baik atau segala macam. Tapi, kalau kita menggunakan nurani kita ya, kita udah melihat sekali bahwa pahok tuh, memang punya tujuan yang sangat luar biasa dengan keberanian dia, dia keluar dari partai. Artinya apa? Karena sekarang ini, kita pun tahu semuanya. Kalau kita diusung, bukan, saya juga nggak suka politik sih sebetulnya. Selalu, kayak kita punya utang budi kan, akhirnya dia nggak pernah bisa berpikir lagi untuk masyarakat. Sedangkan pahok ini, dia betul-betul 100% dia akan lakukan ini untuk masyarakat. Dan kita harus backup ini. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Om Darwis. Jadi poinnya, Om Darwis punya pengalaman-pengalaman kayak gitu setelah ngasih suara di sosial media, pernah nggak ada pengalaman serupa yang lucu gitu? Banyak, jelas ya. Karena saya juga komunitas fotografer kan di seluruh Indonesia banyak sekali gitu. Artinya selalu mengikuti saya gitu. Dan setelah saya buat statement seperti kemarin, ya selalu ada beberapa yang ngasih tahu. Dia bilang, karena teman-teman fotografer kalau manggil saya ini kan babih ya. Nggak tahu kenapa keluar nama babih itu. Jadi kayaknya jadi kelihatan dituain gitu. Tapi saya hanya bilang ke dia gitu, bahwa Anda kalau melakukan sesuatu, ya atau berpikir sesuatu, Sebelum Anda masuk, mulai kepikiran Anda, lu gunain batin lu, saya bilang. Karena kalau Anda tuh fotografer, tanpa gunain batin Anda percuma. Dan saya kalau udah ngomong, saya bilang, itu udah saya olah di batin saya dulu baru saya ngomong. Jadi jangan melihat dari kondisi dia, dia tuh agamanya apa, dia orang apa. Tapi bagaimana caranya dia melakukan hal betul-betul dengan keinginan yang tulus dia untuk pemenahan Jakarta, saya bilang gitu. Dan akhirnya mereka juga baik. Dan saya rasa untuk seperti ini, ini memang kita harus melakukan kondisi ini terhadap adik-adik generasi muda, supaya mereka tahu, karena dengan generasi muda ini agak sulit di, artinya ya, dicekokin dengan segala hal yang kelihatannya materi ya. Karena biasanya kalau saya melihat seperti ini, nanti lawannya itu biasanya akan melakukan itu terhadap masyarakat kecil yang memang secara pendidikan tidak ada dan itulah yang akan mereka lakukan. Tapi saya rasa dengan niat yang baik ini, saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik, saya yakin. Karena segala sesuatu yang dengan ketulusan itu pasti akan berjalan dengan baik. Sudah ada contohnya itu ya, walaupun sekarang juga presiden kita ini kan dia banyak-banyak dikritik segala macam ya. Tapi tetap berjalan dengan baik ya, saya rasa. Jadi di hati Nurami ya, itu ya. Terima kasih telah menonton!